Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berdiri Beri salam Selamat pagi Pak Jadi sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Silahkan untuk dipimpin oleh tua kelas Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Ya silahkan duduk ya Ya jadi tadi kita sudah di awal dengan doa Kemudian apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Pak Ya siapa? Rai Wahyu Winangun Rai? Siapa? Rai Wahyu Winangun Rai Wahyu Winangun Kenapa dia? Izin Pak Izin? Oke Iya ada satu orang yang tidak hadir ya Nah sebelum lanjut ya Apakah semua dalam kondisi sehat hari ini? Sehat Ya kita harapkan semua dalam kondisi sehat Supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman ya Dengan nyaman dan lancar Kemudian berikutnya Suara Pak terdengar dengan jelas ya? Terdengar Pak Terdengar dengan jelas ya Pastinya supaya nanti kalian dapat Apa yang Pak sampaikan dapat Apa namanya? Terdengar dengan jelas di belakang Oke berikutnya ya Pada pembelajaran hari ini Kita akan Apa namanya? Belajar mengenai Yaitu Sat dan Perubahannya Kemudian Bisa kalian perhatikan di depan ya Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama adalah Dapat menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia Kemudian dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan baik dan benar Nah disini Mana yang fisika mana yang kimia nantinya Kemudian berikutnya yaitu dapat menganalisis ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia Mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia Nanti kalian akan melakukan diskusi Ya diskusi kelompok supaya lebih mudah untuk memahami tentang apa sih perubahan fisika dan perubahan kimia Nah kemudian Sebelum Pak lanjutkan ke materi Jadi disini Pak ada pertanyaan pemantik istilahnya ya Nah disini apa yang terjadi apabila air dimasukkan dalam freezer Tau freezer kan? Ya alat pendingin Nah apa yang terjadi kalau kalian memasukkan mungkin seplastik air atau mungkin segelas air ke dalam alat freezer Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Membeku Pak Membeku Ya jadi disana ada perubahan dari cair ke padat Nah itulah yang akan kita pelajari hari ini Perubahan wujud benda Sebelum kita diskusi Jadi Pak akan memaparkan dulu ya Mengenai konsep dasar tentang perubahan wujud sat ataupun wujud materi Jadi disini supaya kalian paham nanti dalam diskusi tidak kemana-mana ya Jadi supaya sesuai dengan apa yang didiskusikan Nah wujud sat itu ada tiga Ada sat padat, cair dan ada yang gas Jadi ini ketiga-tiganya ada di sekitar kita Jadi mungkin kalau kalian melihat benda padat Coba lihat di sekitar kalian ya Ada meja, ada laptop, kemudian ada pulpen, ada tembok, lantai semuanya adalah benda padat Kalau benda cair Apa contohnya kira-kira? Air Air Ya Air apa lagi selain air? Yang di rumah Ada minyak juga Apa lagi kira-kira? Iya Mungkin nanti kalian coba diskusikan ya Mencari tahu contoh-contoh yang lain Kemudian kalau gas Ada? Apa kira-kira contohnya kalau gas? Ayo Benda gas Nah Ya kalian hirup hari ini apa? Udara Ada oksigen ya Gas itu ada cukup banyak ya Ada oksigen, ada karbon dioksida dan macam-macam ya Nah Ini adalah kepadatan partikelnya Kepadatan ya Ada yang padat Padat berarti dia rapat-rapat sekali Seperti meja ini partikelnya sangat padat sehingga dia keras Kemudian ada cair dia agak sedikit renggang Jadi kalau dia bisa berubah-ubah bentuk Kalau gas Gas sangat renggang Jadi dia bisa Menyesuaikan dengan bentuk ruangan Kalau di ruangannya kotak seperti ini Jadi bentuknya seperti kotak Kalau dia keluar Dalam balon mungkin Ditaruh dalam balon Dia bentuknya seperti balon Dia Menyebar ke segala arah Nah seperti itu Nah ini contoh daripada Apa namanya Wujud ya Wujud sat yang Ada di sekitar kita Ada padat Nah disana sudah dijelaskan ya Bentuk dan polumenya tetap Dan seterusnya Kemudian Selama ini tidak ada pengaruh dari luar Jadi selama dia tidak ada pengaruh dari luar Contohnya kalian Membawa meja Selama kalian Meja tersebut tidak mendapatkan energi Dari luar Dia tetap menjadi bentuknya Meja Tidak berubah ke bentuk yang lain Ya kalau mendapatkan panas Mungkin dapat api Maka dia terbakar Dan bentuknya akan Berubah ke bentuk yang berbeda Nah Kemudian contohnya bisa ada Batu, baja, kapur, papan Dan yang lainnya Kemudian benda cair Bentuk selalu berubah-ubah Sesuai dengan Tempatnya Tapi biarpun dia berpindah Tempat Kalian taruh ke dalam bentuk Toples Bentuknya seperti toples Taruh di gelas Bentuknya seperti gelas Tapi Yang tetap lah polumenya Polumenya tidak berubah Kalau 1 liter di dalam toples Pindahkan ke dalam gelas 1 liter Ya tetap dia 1 liter Yang berubah hanya Bentuknya saja Kemudian Contohnya ada air Minyak Kemudian bensin Ada alkohol Solar dan yang lainnya Farfum Bisa juga ya Kalian punya farfum Itu benda cair Berarti di dalamnya Bentuknya menyesuaikan dengan Bentuk botol farfum Kemudian Ada gas Gas itu bentuk dan polumenya Tidak tetap Dia berubah-ubah Semakin luas ruangannya Gas itu semakin renggang dia Ya semakin Apa namanya Berbeda bentuknya Berbeda bentuk ruangannya Jadi bentuk dan polumenya Bisa Sewaktu-waktu Berubah Nah kemudian Apa namanya Mengisi Seluruh ruangan Yang ditempatinya Kemudian molekul Tidak teratur Tidak teratur Artinya dia Tidak Bisa bergerak Kemana saja Mungkin di bagian sini Oksigennya sedikit Di bagian sini Oksigennya lebih Banyak Nah itu namanya Tidak teratur Dia bentuknya Dia bisa kemana-mana Kemudian contohnya Bisa udara Wap air Dan gas bumi Salah satunya Gas bumi itu bisa dilihat Dari Mungkin yang di rumah Punya kompor ya Punya kompor mungkin Punya Ya Menggunakan gas kan Gas LPG ya Nah itu juga Salah satu contohnya Jadi Tabung gasnya Itulah Benda padat Tapi di dalam Tabungnya itu Berisi Gas Nah Seperti itu Ya Itu adalah Apa namanya Benda padat Cair dan Gas Baik berikutnya ya Untuk berikutnya Kita akan melakukan Diskusi Mengenai Benda Padat Cair dan gas Nah disini Pak akan membagi Kelompok ya Membagi kelompok Apa namanya Dari Berapa orang disini 20 20 Ya 20 orang Berarti kalian Disini Kelompoknya ada 5 ya Jadi kita Ber 4 ya Jadi Ada 5 kelompok Dan kalian Ber 4 Masing-masing kelompok Ada 4 orang Kemudian Di masing-masing kelompok Pak akan berikan LKPD Lagi sebentar ya Kalian akan Mendiskusikan Mengenai Apa yang ada Di LKPD Nah di dalam LKPD Isinya adalah Terkait dengan Perubahan wujud Ya perubahan wujud Baik itu Benda cair Padat Ataupun Gas Gimana Siap untuk berkelompok ya Siap Untuk memudahkan Berkelompok Supaya tidak kemana-mana Jadi kalian silahkan Yang sebelah sini Langsung berkelompok Sana juga berkelompok Kemudian Yang sebelah Tengah Silahkan untuk gabung ya Dan yang lain Silahkan untuk menyesuaikan Oke silahkan Untuk membentuk Kelompoknya Langsung ya Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Ya sudah semua Dapat kelompok Sudah Jadi masing-masing Sudah Empat-empat Empat-empat orang Di masing-masing kelompok Kemudian Selah ini Pak akan bagikan LKPD Tentang apa yang harus Kalian kerjakan Ya Selamat menikmati Kalian lihat dulu LKPD nya Ya Kalau ada sesuatu hal Yang tidak dimengerti Silahkan ditanyakan dulu Baik Yang pertama Ada Disini ada Tiga lembar ya Ada tiga lembar Tugas Yang harus kalian Diskusikan hari ini Yang pertama Berkaitan dengan Wujud sat Dulu Perubahannya Kemudian Kemudian Di lembar berikutnya Tugasnya Yaitu Membuat Mencocokkan ya Deskripsi yang sudah ada Kemudian ada Pernyataan benar dan salah Silahkan kalian diskusikan Apakah setiap pernyataan itu benar Ataupun Salah Kemudian Di bagian yang ketiga Itu kalian mencari Ya ini Teka teki ya Nah ini teka teki Jadi silahkan kalian mencari Kata Yang berkaitan dengan Sat Ya Di dalam Apa namanya Dapter Huruf-huruf yang ada di Dalam kota ini Jadi silahkan kalian mencari Dan ada 15 kata tersembunyi Silahkan dicoba dicari Atau berapapun yang kalian dapatkan Silahkan nanti Dituliskan pada bagian bawah Ya Dituliskan pada bagian bawah Nah setelah nanti selesai Diskusi Kita akan lakukan presentasi Jadi kalian Silahkan siapkan diri dulu Kemudian Silahkan diselesaikan dulu Apa namanya LKPD nya Kemudian didiskusikan Ya silahkan Selamat bekerja ya Baik pak Terima kasih selamat menikmati 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 peratur atau suhu pada saat berubah menjadi cair disebut sebagai titik didih padatan berubah menjadi cairan kepadatan berubah menjadi cairan disebut sebagai titik didih berubah menjadi cairan disebut sebagai titik didih ketika 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 proses mendidih dihasilkan ke udara dalam selamat menikmati Terima kasih. 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 Nah sebelum kita presentasi Ini pak lihat ada yang Lelah ya, ada yang ngantuk-ngantuk sedikit Bagaimana kalau kita berdiri dulu semua ya Sebelum presentasi Jadi pak lihat tadi ada banyak yang Ada yang lelah ya, ada terlihat lagi Ngantuk-ngantuk ya, jadi Untuk itu kita lakukan Icebreaking terlebih dulu, silahkan semuanya berdiri dulu Hadap ke depan semua ya Jadi pastikan kiri kanannya Tidak bersentuhan Dengan temannya, jadi Ya biar santai ya Sudah? Nah oke Kalau sudah silahkan kalian Ikuti apa yang pak Instruksikan Jadi semakin Apa namanya cepat nanti Kalian bergeraknya juga harus lebih cepat Nah jadi kita akan melakukan Icebreaking untuk mengembalikan Fokus kita yang sebelumnya tadi Ada yang lelah, mungkin ada yang ngantuk ya Karena pelajarannya cukup lama Yang di belakang bisa geser dikit Biar semua melihat pak ya Oke perintahnya adalah Apa yang pak pegang Kalian harus mengikuti Kepala, pundak, hidung, telinga Ya seperti itu Jadi Oke semuanya coba Kepala Pundak Hidung Telinga Pundak Kepala Oke semuanya bisa Yuk kita lebih cepat lagi ya Semuanya Hidung Telinga Pundak Kepala Hidung Pundak Iya Ada satu dua orang Oke Kita ubah lagi ya Jadi disini yang Yang kedua adalah Yang ketiga Yaitu Kebalikannya Kalau pak bilang kepala Berarti kalian pegang pundak Kalau pak pegang pundak Berarti kalian Pegang Kepala Kepala Jadi apa yang pak pegang Kebalikannya di kalian ya Kalau pak pegang kepala Berarti kalian megangnya Pundak Kalau pak pegang hidung Berarti kalian megangnya Telinga Begitu sebaliknya Telinga Hidung Siap? Siap Supaya kalian lebih fokus lagi ya Oke Pundak Hidung Pundak Hidung Telinga Kepala Pundak Hidung Pundak Iya Tepuk tangan dulu semua ya Iya Jadi tadi yang Yang tidak fokus Sudah ada beberapa Ternyata pas ini Ternyata lebih fokus lagi Ya biarpun Beberapa tadi ada yang Salah Ya Berarti Sekarang sudah mulai fokus lagi ya Oke silahkan duduk Di Tempat duduknya masing-masing Kemudian kita akan melakukan Presentasi dari Kelompok yang Mana nih yang mau Terlebih dulu Yuk silahkan Iya Kelompok tengah dulu Silahkan Boleh maju ke depan Iya Silahkan kalian Apa namanya Presentasikan Apa yang sudah kalian Apa namanya Diskusikan Tadi ya Oke silahkan Ya Halo semuanya Saya Perkenalkan nama saya Lima Deseri Juliantini Biasa dipanggil Juli Saya bersama teman-teman saya Mulai dari kamu Saya Nilo Seri Riantini Bisa dipanggil Riantini Dan saya Ibu Tisinta Apulia Bisa dipanggil Apulia Dan di sebelah saya Ada Lisi Sisa Nanggu Saya dipanggil Juli Kami Semua dari kelompok satu Akan mempresentasikan Hasil diskusi Dari kelompok kami Yang pertama Dimulai dari Apulia Di sini terdapat Soalan pertama Teruskan tiga wujud zat Yang saya dapatkan Yaitu zat padat Zat cair Dan zat gas Dan dua Dan dua adalah zat cair Padat Ada zat padat Zat cair Dan zat gas Bentuk zat padat Zatnya tetap Menurut zat cairnya Berubah-ubah Menyesuaikan tempatnya Dan zat gasnya Tidak memiliki betul Dari ukuran yang pas Atau menyesuaikan Untuk ruangnya Untuk volumenya Untuk zat padat tetap Zat cair tetap Dan zat gas Tidak tetap Untuk bilasan Karena tak Tidak ada Contoh zat padat Ada kaju Kaju Eja Zat cairnya ada air Bensin Tolan Minyak Dan zat gasnya ada Udara Kuat air Dan gas Jadi yang selanjutnya Akan saya jelaskan Yang pertama Itu padat ke cair Disebut mencair Yang kedua Cair ke padat Disebut Membeku Terus Yang ketiga Gas ke cair Disebut mengembun Yang keempat Yang keempat Cair ke gas Disebut menguap Yang kelima Gas Padat ke gas Disebut menyumblim Dan yang keenam Gas ke padat Disebut Mengkristal Mengkristal Yang kedua Yang kedua Cair Yang ketiga Membeku Yang keempat Meleleh Yang kelima Mendidih Yang keenam Mengkristal Yang ketiga Menyublim Yang ketelapan Mengembun Yang kesembilan Sat Yang kesepuluh Materi Yang ke sebelas Padat Yang ke dua belas Partikel Yang ketiga belas Gas Yang ke Keempat belas Air Dan keempat belas Dipusing Iya Tepuk tangan dulu ya Yang sedang Memangkan Silahkan Untuk kelompok pertama Silahkan boleh kembali Kedepat duduknya Masing-masing Ya untuk kelompok kedua Yang Yang siap Untuk masuk ke depan Silahkan Baik Untuk yang kelompok dua Silahkan Untuk melakukan perspektasi Yang Siapa nih Yang diwakilkan oleh siapa Masing-masing Oke silahkan Silahkan perkenalkan dulu ya Anggota kelompoknya Perkenalkan Saya Ngurah Dan ini teman saya Bali Dan ini Rian Dan ini Agus Saya akan menjelaskan Wujud-wujud zat Yang pertama Ada zat padat Yang kedua Cair Yang ketiga Gas Saya akan melanjutkan Soal nomor dua Disini ada Wujud zat padat Bentuk tetap Volume Tetap Dan Contoh Batu Kedua Zat cair Bentuk berubah-ubah Volume tetap Contohnya Air Yang ketiga Ada gas Bentuk menyebar Volume Tidak tetap Contoh Oksigen Disini saya akan melengkapi Pertanyaan nomor empat Padat ke gas Mencair Cair ke padat Membeku Gas ke cair Mengembun Cair ke gas Menguap Padat ke gas Menyublim Gas ke padat Mengkristal Saya akan melanjutkan Saya akan melengkapi Jawaban daftar kata Nomor satu Menguap Nomor dua Meleleh Nomor tiga Membeku Nomor empat Menyublim Nomor lima Mendidih Nomor enam Mengkristal Nomor tujuh Sat Nomor delapan Cair Nomor sembilan Materi Nomor sepuluh Mengembun Nomor sebelas Partikel Nomor dua belas Padat Nomor tiga belas Difusi Empat belas Gas Dan nomor dema belas Air Sekian Sekian Dari kelompok kami Sekian Terima kasih Iya Tepuk tangan dulu ya Iya Untuk yang sudah Magi ke depan ya Oke Untuk Kelompok yang kedua Nadi silahkan boleh Kembali kita padahal Duduknya masing-masing ya Kemudian untuk kelompok yang ketiga Siapa yang mau maju Oke Disana yang duluan ya Boleh Silahkan Silahkan maju ke depan dulu Iya Baik ya Tadi yang dari kelompok yang ketiga ya Silahkan untuk memperkenalkan diri Dan langsung dipresentasikan Halo Kalau semuanya Perkenalkan Nama saya Nilo Gediari Kusma Dewi Dan di sebelah semua ada Nilo Mariani Gediari Kusma Dewi Dan di sebelah semua ada Kami dari kelompok tiga Ini mempresentasikan Hasil Dari kelompok kami Disini Disini saya akan menyebutkan Wujud-wujud zat Ada zat padat Zat cair Dan zat gas Baik Saya akan menambahkan Nomor dua Wujud zat padat Bentuk tetap Volumenya tetap Contoh Batu Baja Kayu Besi Wujud zat cair Bentuknya berubah-ubah Volumenya tetap Contoh minyak Air Bentuk zat gas Bentuk tetap Tidak tetap Volumenya tetap Contoh Udara gas Bumi Saya akan melengkapi Soal yang ketiga Padat ke cair Mencair Cair ke padat Membeku Gas Ke cair Mengembun Cair ke gas Menguap Padat ke gas Menyoblim Gas ke padat Mengkristal Selanjutnya saya akan Menemukan daftar yang Menemukan Satu Sat Dua Menkembun Tiga Menkristal Empat Cair Lima Mendidin Enam Menyoblim Tujuh Lelek Lapan Menguap Sipilan gas Sepuluh Mengembun Sebelas Kartikel Dua belas Padat Tiga belas Tepuk tangan dulu ya Silahkan boleh Kembali Baik Untuk berikutnya Siapa yang mau Maju ke depan Oke silahkan Kelompok yang keempat Untuk Mempresentasikan Hasil Diskusi yang Sudah Dilakukan tadi Ya agak merapat sedikit Silahkan perkenalkan diri Langsung Dijelaskan Hasil diskusinya Perkenalkan Nama saya Bisa dipanggil Di sini Saya akan bacakan Hasil diskusi Kelompok maya Yaitu kelompok empat Sampai saya ada Nama saya Niputu Sadina Bistini Bisa dipanggil Sia Rina Dan sampai saya ada Nama saya Niputu Sadina Bistini Bisa dipanggil Ayu Di sini Saya akan bacakan Soal nomor satu Yaitu Tuliskan Tiga wujud zat Yang pertama Yaitu ada Zat padat Yang kedua Cair Yang ketiga Gas Saya akan bacakan Jawaban kedua Wujud zat Yang pertama Zat padat Bentuknya tetap Polumenya tetap Contoh Batu Kayu besi Yang kedua Zat air Bentuknya selalu Berubah sesuai tempat Polumenya selalu Berubah sesuai tempat Contoh Air dan nyak goreng Gas Bentuknya tidak tetap Polumenya tidak tetap Contoh Udara Uap Air gas Ini Sepertiap Dilanjutkan dengan Nomor tiga Yaitu Nomor satu Padat kecair Yaitu Jadi mencair Cair kepadat Menjadi Membeku Gas kecair Menjadi Mengembun Cair kegas Menjadi Menguak Padat kegas Menjadi Menguglim Gas kepadat Menjadi Mengkristal Lanjut ke nomor empat Satu usat Menguap Padat Membeku Mengkristal Mendidih Cair Mengembun Menyublim Meleleh Partikel Material Difusik Gas Air Sekian dari kelompok kami Jika ada Salah kata Mohon maaf Terima kasih Iya Temu tangan dulu ya Untuk kelompok keempat Nadi Sama Cair Dan Silahkan Mulai Kembali Kepadat Oke berikutnya Kelompok terakhir Yang kelima Silahkan Boleh maju ke depan Ya Untuk kelompok terakhir Yang kelima Silahkan Diskusikan Hasil Presentasikan Hasil diskusi Yang sudah Dilakukan tadi Silahkan Halo semua Perkenalkan Nama saya Nika Dikasir Saya dari kelompok Lima Ingin membacakan Hasil diskusi Dari Kompok Lima Samping saya Ada Ini Soal yang pertama Yaitu ada Tuliskan Tiga Wujud Zat Yaitu Zat padat Zat cair Dan Zat gas Yang kedua Wujud Zat Padat Cair Gas Bentuk Setap Selalu berubah Selesai dengan Tepatnya Tidak tetap Belum Setap Tetap Tidak tetap Penjelasan Keadaan Partikel Tidak ada Contoh Batu Payu Besi Air Minyak Bensin Turin Udara Uap Air Gas Bumi Soal yang Nomor Tiga Yang pertama Padat Kecair Mencair Yang kedua Cair Kepadat Membeku Yang ketiga Gas Kecair Mengembun Yang keempat Cair Kegas Menguap Yang kelima Padat Kegas Menyublim Yang keenam Gas Kepadat Mengkristal Dan soal yang terakhir Yaitu Yang pertama Gas Menguap Padat Partikel Membeku Mengkristal Mendidih Menyublim Meleleh Mengembun Cair Materi Gas Cair Dan Fisi Sekian dari Kelompok lima Terima kasih Iya Tepuk tangan Untuk yang kelompok terakhir Selakan kembali Ke tempat Duduknya Masing-masing Iya Tadi sudah semua Kelompok Mempresentasikan Hasil diskusi Tentang Perubahan wujud Jadi ada Dari LKPD Yang sudah Bentuknya Beraneka ragam Jadi kalian sudah Membuat dengan Sebaik mungkin Oke berikutnya Untuk di Kegiatan Penutup hari ini Tadi sudah ada Diskusi Dan ada Icebreaking Juga Nah Untuk berikutnya Adalah Pak akan Memberikan Penguatan Sedikit Ke Beberapa Mungkin Ada yang Menyampaikan Tadi yang Kurang tepat Nah Tadi Dari Beberapa Kelompok Sudah Pak Lihat Sudah Pak Amati Dalam Presentasi Dalam Diskusi Sudah sangat Baik Sekali Sangat aktif Kemudian Hasil Presentasinya Ada Beberapa Tambahan Mungkin yang perlu Pak Tambahkan Untuk Kalian semua Untuk Apa namanya LKPD Pada bagian Apa Mencari Kata ya Tebak kata itu Ada Beberapa kata Itu sebenarnya Bukan kata dasar Seperti Cair Itu bukan Sat cair Tapi dia Mencair Kalau embun Bukan embun Embunnya saja ya Tapi Ada kata Mengembun Nah Tambahannya disana Kemudian Ada Salah satu Kelompok tadi Yang menyampaikan Apa namanya Bentuk Wujud Daripada Sat Dari padat Ke cair Cair ke padat Kemudian ada Cair ke gas Itu masih ada yang Bingung Mana sih yang padat Mana yang gas Mana yang mengembun Mana yang menguap Nah Seperti itu Nanti silahkan Dipelajari lebih lanjut Mengenai perubahan Wujud sat Karena itu ada Di sekitar Kalian semua Kemudian Nah berikutnya ya Sebelum pak lanjutkan Kalian ada Kendala Selama kegiatan Pembelajaran Hari ini Tidak ada Oke Kalau tidak ada Hari ini pak akan Berikan kalian Untuk dipenutup ya Kita akan memberikan Refleksi ya Bagaimana sih Perasaan kalian hari ini Setelah melakukan Kegiatan pembelajaran ya Jadi Untuk refleksinya ini Dibuat perindividu Jadi pak akan bagikan Pemrefleksi Dan isinya adalah Bagaimana perasaan Hari ini Kemudian ada Emotion ya Ada emotion Senang Sedih Ada yang Pusing mungkin disini ya Setelah pelajaran pak Silahkan diisi Kemudian Ada Hal apa yang dipelajari Pada Kegiatan hari ini ya Oke Silahkan langsung diisi ya Silahkan langsung diisi ya Silahkan langsung diisi ya Ya Silahkan diisi Langsung ditulis disana Kemudian Ya Satu dua orang Akan menyampaikan ya Hasil refleksi kita hari ini Jadi dari perasaannya Bagaimana Kemudian Hal yang sudah dipelajari Seperti apa ya Silahkan ditulis dulu ya Silahkan 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 selamat menikmati 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 Baik, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama dulu ya Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa hari ini ya Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Ya, silahkan duduk ya Baik, tadi sudah ada doa untuk, jadi sebelum apa namanya, boka dulu Ya, tadi sudah dilakukan doa bersama ya Ya, jadi untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya Selamat pagi ya Baik Baik